6 orang ini ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan pemeriksaan saksi dan gelar perkara Mereka terdiri dari 3 orang security, 2 orang ABK dan 1 orang penumpang 6 tersangka ini terlibat memukul korban hingga korban tewas Korban dianeya lantaran dituduh mencuri ponsel milik salah satu penumpang Namun saat diinterogasi, ke-6 tersangka melakukan tindak kekerasan dan penganeyaan Kini polisi masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban yang baru berusia 12 tahun Pemeriksa sudah kita tingkatkan sepuluh senjata tersangka berdasarkan dari gelar perkara dan juga semua persiswa yang saya saksin juga alat bukti 6 orang ini pernya masing-masing seperti apa? Semua punya peran masing-masing, ada yang ikut memukul, ada juga yang membiarkan Jadi semua yang punya peran masing-masing Kalau peran awal kejadian yang kemarin sudah saya sampaikan Memang karena korban ini juga awalnya mencuri handphone Menurut salah seorang penumpang kapal Jadi tugas keamanan kapal melakukan pengamanan dan juga menginterogasi korban Namun dengan cara kekerasan hingga berujung pada korban meninggal dunia Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!